Oke kita lanjutin lagi rocks nya dan di video kali ini gua akan ngejelasin tentang endless tower atau disingkat ETH ya Nah di ETH di game ini itu beda banget dengan yang ada di Ragnarok Ragnarok sebelumnya baik itu PC maupun yang di mobile lainnya ya Oke kita langsung bahas aja apa keuntungan kita untuk mengikuti ETH ya Nah di sini kalian bisa lihat ya di sini ada ada endless tower tulisannya itu kalian klik lalu kalian pilih soul exchange nah ini adalah rewardnya ya reward-rewardnya kalian bisa nge-exchange item untuk nempa untuk upgrade ya bahan-bahan untuk upgrade ini yang level 1 yang level 2 dan ini level 3 dan ini level 141 sampai 180 nah semua yang ada di sini kalian lihat ya warnanya apa merah Oke nanti setiap kali kalian mengalahkan boss lantai 5 10 15 20 dan seterusnya kelipatan 5 itu nanti kita akan memilih ada dua portal warna portalnya itu ada dua warna ya random kadang dia merah kadang dia hijau biru kadang dia kuning ini apa sini ini kuning apa oren ini oren dan ini kuning gitu ya ya seperti itu jadi setiap kali kita masuk setelah mengalahkan boss ya setelah mengalahkan boss di ETH lantai 5 10 1520 itu nanti akan muncul portal nanti akan kasih lihat portalnya seperti apa dan kalau misalnya kalian masuk ke portal warna hijau artinya nanti kalian akan mendapatkan lutingan-lutingan yang berwarna hijau seperti ini yang artinya nanti kalian bisa bisa nge-exchange kartu-kartu yang ada di sini contoh seperti ini nah ini kali ini ada banyak arti ya di sini ada aksesoris seleksi yang dua ini semuanya seleksi ya Nah ini seleksi-seleksi seleksi-seleksi satu mungkin ini warna ini ada ada monsternya nih kalian tinggal lihat aja mau yang mana misalkan kalian butuhnya Hornet ya kalian beli ekstengnya yang itu kalau kalian butuhnya muka berarti kalian ekstengnya yang ini yang ini ya kita lihat yang paling bawah di sini nah di sini ada wadah kobol kartu dan ini seleksi jadi penting banget kalian untuk setiap minggunya nge-ete gitu ya kalau kalian mau dapetin kartu atau kalian mau dapetin ini ya Armor Odin blessing nah seperti itu cuman ya ekstengnya harus banyak karena ya ini lantainya juga banyak ya kalian bisa lihat di sini sampai lantai lantai 221 parah kalau gua aja yang untuk saat ini untuk DVD ini gua baru tembus sampai lantai 50 hahaha gimana mau lantai 221 ya GG nah seperti itu itu adalah rewardnya lalu sistem di sini tuh beda dengan ragnarok lainnya ya kalau ragnarok lainnya itu misalkan kalian masuk gagal di lantai 7 bisa ulang ulang lagi naik lagi lantai 10 gagal ulang lagi lah naik lagi lantai 15 dalam satu hari tapi kalau di sini tidak bisa kita membutuhkan kunci di sini di nvc ini lalu nah ini dia kuncinya kuncinya itu harga Rp50.000 dan kalau kita beli dan ini hanya sampai jam sebentar kita lihat di tasnya ya di tas nah ini dia waktunya tinggal 11 jam 42 menit itu maksudnya apa ini maksudnya dari jam gua record ini sampai nanti di jam 5 subuh itu dia artinya gua bisa masuk ke dalam ini jadi setelah lewat jam 5 pagi itu nanti akan riset dan nanti di sini akan dijual lagi kuncinya kuncinya nanti akan remaining jadi satu lagi riset ya pokoknya riset setiap jam jam 5 pagi itu untuk cara masuknya nah sekarang gua akan ngasih tahu formasi apa aja yang bagus ya formasi untuk bisa memainkan di etek itu normalnya ada tank ya ada tank ada DPS dan ada healer tank kalian ambil satu aja untuk Knight dan healer ambil satu aja untuk freeze kalian bisa ambil dua freeze juga bisa tapi defaultnya satu free saja lalu tiganya itu DPS wajib ambil satu eh ini ya wizard ambil satu wizard kenapa karena yang dibutuhkan itu adalah ini nah kita membutuhkan yang namanya Firewall ketika dia Firewall jadi monster monster yang nge-mob di sini itu bisa ditahan gitu ya jadi bisa ditahan menggunakan Firewall jadi kalian semua satu tim termasuk freeze itu kalian masuk kedalam apinya dia pun sedangkan dia akan spam-spam ini spam-spam api agar tidak dikenain monster kenapa karena dari lantai satu kalau kalian baru pertama kali masuk ke lantai 1 sampai 20 itu belum bisa di heal dan untuk heal ini ini enggak berfungsi ini enggak itu hanya nambah untuk SP jadi kalau SP kalian habis kalian duduk aja gitu ya tapi HPnya tidak regen-an dan nanti di lantai 20 gua akan kasih tahu juga itemnya apa di lantai 20 setelah mengalahkan lantai 20 di lantai 21 itu baru kalian bisa menggunakan yang namanya hilnya si priest hanya hilnya priest dan itu juga direduce jadi kalau misalkan heal priestnya itu aslinya 1000 nanti pas di dalam game ya cuman cuman seri seratus dua kalau udah beli kuncinya itu bakalan 224 sekitar segitulah jadi direduce bener-bener direduce gitu oke sekarang reward udah gue jelasin cara masuknya udah jelasin formasinya juga udah gue jelasin jadi formasinya itu adalah Knight 1 priest 1 dan DPS 3 Iya DPS itu pastikan satunya adalah wizard satunya lagi adalah Hunter atau Hunter 2 atau BS atau Assassin Bang Assassin agak sedikit di pinggirin dulu ya enggak bisa-bisa-bisa bahwa Assassin juga bisa tahu cuman Assassin stay-nya di dalam ini untuk melindungi si eh siapa namanya job wizardnya ya hahaha seperti itu oke sekarang gue akan jelaskan map di dalam di dalam gamenya ya let's go nah ini adalah rekaman kemarin waktu streaming ketika sudah mencapai lantai 20 ya di lantai 20 ini kita akan melawan Dragonfly setelah melawan dia nanti baru kita akan bisa menggunakan menggunakan heal dan nanti saya akan buat tunjukkan item mana yang bisa menggunakan heal jadi sebelum sebelum lantai 25 ini kita belum bisa nge-heal sebelum lantai 21 kita belum bisa nge-heal nah kalau kalian lihat misalkan di video ini gua gua itu bisa nge-heal itu karena gua sebelumnya udah masuk udah sampai ke lantai 30 udah lantai 30 eh lantai 35 artinya gua udah beli udah ada buffnya gitu tapi kalau kalian awal-awal baru naik dari lantai 1 itu belum bisa nge-heal jadi pastikan kalian di GB sama orang yang sudah naik di lantai 21 nah ini dia kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat di sini ada portal warna merah di atas dan warna biru ya warna merah dan warna biru eh warna ungu ya Nah kalian bisa lihat ya ini warna warna biru ungu ini untuk bisa ngedapetin ada item apa tadi ya enchant kalau nggak salah kalau yang merah ini eh atau tebalik merah ini enchant nanti nanti kita akan lihat lagi ya atau kalian balikin aja videonya ke awal gitu oke sekarang kita lihat masuk ke dalam ininya ya Nah di sini ini tempat safe zone nya artinya nanti kalau kalian kalian sudah tembus lantai 20 kalau masuk ke lantai 21 lalu kalian ingin masuk lagi kalian bisa dari lantai sini nah item yang kalian beli itu ini Angeling blessing kalian beli sampai tiga ya Angeling blessing itu kalian beli sampai stak tiga dan untuk dapetinnya itu kak membelinya itu menggunakan tower stone dari lantai 1 sampai lantai 20 tower stone kalian akan mendapatkan eh 30 ya enggak 60 jadi satu harganya 20 pokoknya nanti kalian akan mendapatkan tower tower stone lalu kalian beli sampai tiga menggunakan item tersebut gitu lalu pastikan kalian menghapalkan map ya kalian menghapalkan map jadi setiap jalanan itu berbeda setiap map itu berbeda lokasi eh lokasi mapnya jadi seperti ini ada yang yang tengu eh tengu apa sih namanya GG ya monster GG dan nah kalian bisa lihat mapnya ya mapnya di kanan itu itu ada monsternya monsternya ya hanya segitu aja kita lanjut ke map selanjutnya nah ini ada map 3 cabang kalian bisa lihat di mapnya ini di apa namanya nih di map kanan itu ada tiga cabang artinya monsternya itu ada di sebelah kiri di sebelah di tengah dan di kanan pastikan kalian tim DPS sama healer itu berada di sini hanya satu orang yang kedepan narik pelan-pelan ya nariknya 6 6 6 gitu lah Hai karena kalau kalian nah seperti ini ya kalau kalian bisa lihat ya yang narik itu ke kiri dulu dia buat narik yang kiri walaupun yang tengah kena juga hahaha ini harus hati-hati bro nah kalau misalkan kita ketarik banyak ini dan sedangkan demek kalian DPS kalian kurang tab dan juga design kalian kurang healnya juga kurang itu bakalan rata hati-hati bro nah ini setelah mengalahkan boss lagi ya setelah mengalahkan boss lantai 30 itu akan random lagi untuk eh portalnya di sini kalian bisa lihat portalnya ada warna ku oren dan satu lagi warna hijau ingat ya hijau itu adalah kartu orang itu kalau nggak salah enggak 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 apa armor sih rada rupa Jadi kalian prioritas kan warna nah kalian masuk ke warna hijau untuk mendapatkan kartu kalau kalian mau dapetin item yang lain kalian masuknya ke warna yang orang yang orang gitu ya di map selanjutnya itu ada juga yang model mapnya seperti ini yang kalian nanti akan diam diambus seperti ini jadi kalian stay aja di tempat satu yang narik jalan dikit aja itu bakalan kita bakalan diserang oleh gerompolan yang di kanan dan yang di kiri dan juga pastikan kalian kalian memakan buff ya memakan buff food jadi sesuai dengan jobnya kalian makan misalkan kalian itu dmfc kalian ambilnya PATK defense MDF damage bonus dan seterusnya makan foodnya itu salah satu tips untuk masuk ke dalam ete ya biar lebih gampang nyerangnya dan pertahanan pertahanan kalian itu meningkat juga nah jadi seperti itu cara bermain di ete jadi pastikan kalian datang ke sini ke Endless Tower lalu kalian soul exchange dan kalian hapalkan ya warna merah portal warna merah itu untuk enchant upgrade portal warna biru ini untuk enchant portal warna merah kuning-kuning apa warna ini ini untuk refine portal warna hijau untuk kartu portal warna kuning untuk Odin blessing atau Armor seperti itu nah kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung tanyain aja ya di kolom komentar kalau kalian teman-teman para pemula merasa terbantu dengan videonya jangan lupa di subscribe like dan share bantu share ke grup-grup lainnya thank you semuanya sampai jumpa di next video abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol